Intro Bulan Ramadhan biasanya menghadirkan menu-menu khas di setiap momen buka puasa dan makan sahur Hal ini juga dirasakan keluarga besar Elvi Sukaisi Dimana Fitriya Sukaisi mengaku jika ada menu spesial yang disantap keluarga besarnya di setiap santap buka puasa Bubur surba menjadi pilihan keluarga Ratu Dangdut Elvi Sukaisi Dimana bubur tersebut hanya ada pada saat bulan puasa saja Kalau Umi justru makanannya seperti makanan-makanan orang-orang yang berbuka juga Pasti ada kolok di makanan kita Terus es mungkin yang gak pernah ketinggalan Kalau di rumah saya sendiri kita punya makanan khas Yang Umi juga selalu bagi dong itu Kita ada bikin bubur harver mud Bubur harver mud tapi yang dikasih kambing gitu Jadi kita namanya surba, bubur surba Berasnya dicampur sama halver mud Oat itu kemudian bumbunya Bumbunya kalau kita mau bikin mulai Terus dikasih kambing Tetap ada kambing lagi Selain makanan khas bubur surba Ciri khas lainnya di bulan puasa juga hadir dengan kegiatan salat tarawih Yang dilakukan di kediaman Elvi Sukaisi Sayang, diakui Fitri ya Salat tarawih di rumah sang Umi sudah tidak dilakukan lagi Dimana ibunya tercintanya kini salat tarawih di masjid dekat rumahnya Di rumah Umi biasanya Umi memang ada tarawih Karena sekarang udah kredit banget ya Dan rumahnya lumayan jauh Saya di Pasar Minggu yang luar biasa macet Wirda juga yang udah pisah rumah Di Cipinang sana Jadi yang kita udah pada punya keluarga Saya biasanya bikin terawih sendiri Tapi kemarin saya dengar Umi lagi asik Terawih di masjid dekat rumahnya Di sini Jadi dia sekalian bersilaturahim Mama tetangga-tetangga Tapi kalau di rumah saya sendiri Ada Tadarus Quran Setiap pagi Biasanya Umi juga datang ke situ Sub indo by broth3rmax